Halo insert kembali VOS Plus disini dengan berita seputar infotainment dunia. Gak ada bintang yang bisa bikin show kayak Lady Gaga dan gak ada orang yang bisa bikin orang lain mikir itu orang pake apa sih selain Lady yang satu ini. Emang bener sih suaranya bagus, tapi masalahnya pakaiannya aneh banget dan bikin orang jadi pada ngomongin. Dan ini bukan cuma di atas panggung, ayo duduk manis karena kita akan menghitung mundur tujuh pakaian paling edan Lady Gaga. Nomor tujuh, Taring Lady Gaga, ganti nama aja jadi Gaga Cullen terus ikutan main Twilight. Nomor enam, From Poker Face to Half-A-Face. Dan siapa yang butuh sepatu hak tinggi? Sepatu super duper aneh ini gak ada haknya loh, tapi bukan sepatu flat juga. Oh iya rambutnya, ini yang kreatif Lady Gaga atau penata rambutnya ya. Nah yang ini pake kaleng minuman, rupanya ini cara dia mendaur ulang sampah kaleng minuman, itu nomor tiga. Nomor dua, silahkan di komen sendiri. Dan pakaian paling gokil nomor satu adalah karet latex dan lobster. Tuh kan coba ya, kalau aku pake ini di rambut ya, terkenal enggak, disangka orgil iya. Tapi itu emang kenyataan Lady Gaga itu bukan gosip. Mau gosip? Nih katanya David Beckham sama Victoria bubaran loh. Petak umpet kali bubaran. Tapi suami istri ini katanya sudah mengatakan bahwa berita yang gencar di internet itu tidak benar. Dengan keberadaan David di Afrika Selatan dalam rangka mendukung tim sepak bola Inggris dan Victoria berada di London, gosip pun merebak. Mengatakan bahwa jarak di antara mereka tidak sekedar perbedaan lokasi fisik. Ah sutralah yang namanya berita enggak ada, terus dia dadain, itu memang ada di mana-mana. Oke Inser, demikian liputan VH Plus di Washington. Saya Debbie Small Padlist, kita kembali ke studio Inser.